Sampai hari ini agama itu telah memberikan kontribusinya yang tidak terkira kepada kita semuanya, kepada umat manusia. Karena adanya agama itulah kita bisa menjadi orang yang jujur, bisa menjadi orang yang berdisiplin, bisa menjadi orang yang peduli kepada sesama, bisa menjadi orang yang adil. Semuanya itu insya Allah berkat salah satunya tentu, salah satunya karena agama yang kita ikuti, agama yang kita perlukan dan kita amalkan. Karena umat Islam di Indonesia yang menjadi warga negara Republik Indonesia ini juga adalah umat-umat yang baik, adalah warga negara yang baik, yang mengamalkan baik ajaran agamanya. Dan itu kemudian memberi sumbangan yang sangat besar kepada pembentukan karakter, pembentukan budaya, pembentukan tradisi yang ada di negara kita ini. Karena itu, maka agama dijadikan sebagai salah satu sumber inspirasi. Kemudian bahkan oleh pemerintah kita dijadikan salah satu modal pembangunan bangsa. Dulu di zaman Orde Baru itu kelihatan sekali ditonjolkannya agama sebagai modal pembangunan bangsa. Dengan begitu, maka warga negara yang beragama Islam, kemudian juga kawan-kawan saudara-saudara kita yang beragama yang lain, pasti mengamalkan ajaran agamanya karena dengan agama itulah mereka bisa, dan kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang baik, bisa menjadi warga negara yang baik. Karena itu, maka ada sebarang sementara atau beberapa negara yang meletakkan agama ini sebagai salah satu unsur penting pembentukan pembangunan bangsa-nya. Karena itu, maka perhatian terhadap agama tinggi sekali. Ada di Indonesia itu ada kementerian agama, kemudian ada lembaga-lembaga pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi yang di situ semuanya diajarkan agama sebagai mata pelajaran lagi. Ini tentu sangat berbeda dengan apa yang kawan-kawan saksikan di luar negeri, terutama adik-adik saya, yang Pak Angin Nurdin dan kawan Pak Iqbal ya, yang di luar negeri. Itu di sana nggak ada pendidikan agama. Nggak ada pendidikan agama. Kalau di Indonesia ada pendidikan agama mulai dari TK sama keguruan tinggi. Karena agama dianggap penting di sini. Tidak sekedar itu, ada pesantren, kemudian ada UIN, yang jumlahnya berapa sekarang? 17. Kemudian ada pondok pesantren, ada Pementerian Agama, lalu ada Bank Syariah, bahkan ada Wisata Syariah ya. Wisata Syariah sampai begitu. Agama itu ingin diamalkan di bidang-bidang yang seperti itu. Karena agama bisa dianggap penting, karena memang juga terbukti memberikan kontribusinya yang besar pada pembangunan karakter, budaya, dan tradisi bangsa kita. Karena itu di Indonesia agama nggak bisa dipisahkan dari masyarakatnya. Tetapi kata Charles Kimball dalam When Religion Become Evil itu, agama itu bisa jadi bencana. Bisa menjadi bencana. Bisa become evil. Bisa menjadi unsur yang sangat jahat, yang destruktif sekali. Jadi agama yang semula begitu baik, karena berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bisa membentuk diri kita menjadi orang-orang soleh. Pada saat yang sama, kita salah menyikapinya, bisa salah mengamalkannya dan menginterpretasikannya, akan berubah menjadi evil. Akan berubah menjadi jahat. Kata Kimball, yang pertama, jika para pemeluknya, pemeluk agama itu, bersikap eksklusif. Meyakini kebenaran dirinya secara raya pada saat yang sama menentak menolak atau menentang kebenaran orang lain. Kalau sudah begini, kata Kimball, agama yang satu akan bertentangan dengan agama yang lain, bergesekan dengan agama yang lain, dan berbenturan satu sama lain. Oleh karena itu, ada benturan antar agama. Bahkan bukan benturan, lebih hebat dari situ. Lebih hebat dari sekitar benturan. Zaman Lampau itu ada perang salib, yang disebut sebagai perang agama. Ini mengingatkan kita ketika pengeboman Dung Kembar itu, habis itu Presiden Bush mengatakan, ini perang agama. Segera saja, ungkapan itu ditentang oleh orang, kalau nanti terjadi perang agama, yang berperang itu orang-orang yang beragama. Bukan sekedar negara satu dengan negara yang lain, tetapi orang-orang beragama yang ada di semua tempat. Oleh karena itu, perang agama harus sangat kita hindari. Tapi, seperti itulah agama itu. Nanti bisa menjadi unsur yang dikstruktif ketika para penganutnya meyakini bersikap eksklusif. Tidak bisa menerima keberadaan pemeluk agama yang lain. Kedua, jika di dalam agama itu ada semacam kultus individu terhadap pemimpinnya, seperti Jim John dulu itu, yang di Amerika itu yang rame-rame mengajak para pengikutnya bunuh diri. Kultus individu di dalam agama, terhadap para pemimpin agama, itu nanti berbahaya jika sudah tidak lagi para pengikutnya tidak lagi menggunakan akal sehat untuk itu. Untuk memahami perintah-perintah. Nah, hari ini itu yang sangat saya khawatirkan. Adanya orang-orang yang melakukan pengepuman, melakukan penembakan, melakukan tindakan itu, karena kultus individu terhadap pemimpinnya. Disuruh ke utara, ke utara, disuruh ke selatan, ke selatan, disuruh nembak, dia nembak, tanpa menggunakan akal dan pikiran. Yang ketiga, ini saya tidak akan bisa menyampaikan itu. Yang ketiga, agama menjadi pikamiwil, kalau agama itu membenarkan, memberi justifikasi terhadap tindakan-tindakan kekerasan, terhadap tindakan-tindakan radikal, terhadap anarkisme. Kadang-kadang kita, karena apa begitu? Karena agama itu memiliki kekuatan yang sangat besar terhadap, sebagai justifikasi terhadap tindakan-tindakan. Kita sendiri, umat Islam ini, kalau sudah diperintahkan oleh agama begitu, itu biasanya samikna wa to'na. Nah, kalau nanti agama ini digunakan untuk menjustifikasi tindakan-tindakan kekerasan, militansi, kemudian apalagi nanti sampai terorisme dan radikalisme, maka agama ini akan menjadi jahat. Dan itu nampak sekali, agar dalam politik digunakan ayatnya itu, untuk mendukung target-target tertentu. Jadi, dalam bulan ini, zaman saya mahasiswa, itu untuk menyuruh mahasiswa, jangan mengetahui salah satu partai, digunakan saja, walata kurubah dihis sajarah. Jangan mengetahui pohon itu. Nah, sampai begitu kadang-kadang. Nah, ini kadang-kadang menginginkan gerakan-gerakan yang sepertinya ditorong dan digestifikasi oleh agama. Nah, karena adanya potensi destruktif dalam agama seperti ini, ada sementara negara yang kemudian tidak mau menjadikan agama ini sebagai sekularisasi, kemudian tidak boleh ikut campur dalam ruang publik, ruang kegiatan sosial, dan hanya boleh digunakan pada lingkup sivil. Untuk resonan sekali sifatnya dalam bagian individu. Nah, bahkan ada yang tidak sekedar itu, tidak sekedar memisahkan agama, ada yang justru memusulih agama. bahkan ingin menghilangkan agama. Seperti dulu zaman tahun-tahun awal abad 19 sampai awal abad ke-20 di Rusia itu kan agama dianggap sebagai the opium of the people ya. The opium of the people. Jandu masyarakat. Karena apa? Kalau orang beragama di sana mungkin dilihat oleh apa itu? Toko-toko komunis di Rusia sebagai orang-orang yang tidak berdaya, sebagai orang-orang yang gampang dibujuk, gampang diperlemah spiritnya, dan seterusnya. Sehingga agama dianggap sebagai penggalang kemajuan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka agama ditekan terus-menerus. Tetapi beragama itu kan merupakan hak asasi manusia. Salah satu dua bagian dari hak asasi manusia. Karena itu melarang orang beragama juga sama-salahnya dengan memkasmi agama itu sendiri. Oleh karena itu, agama merupakan hak setiap orang, memiliki pihak-pihak tertentu, tetap harus menjadi hak setiap orang. Tetapi jelas, karena itu, maka jika yang pertama tadi pilihannya, menjadikan agama sebagai modal pembangunan, sebagai sumber konstitusi, dan sebagainya, itu nampak misalnya pada Saudi Arabia, ada Pakistan, di samping Pakistan ada Iran, kemudian ada Libya, dan sebagainya, Malaysia misalnya, dan sebagainya, mereka menjadikan agama Islam, khususnya, sebagai landasan bagi pembangunan belasannya, sebagai sumber konstitusi bagi bangsanya. Nah, yang kedua, bagi yang kedua, yang mengol agama untuk memasuki wilayah-wilayah sosial begitu, maka di situ tidak akan ada aktivitas sahib-sahib seperti yang ada pada kelompok yang pertama tadi. tadi saya sebut secara sepintas, di barat itu tidak ada pendidikan agama. Tidak ada sekolah-sekolah agama, tetap di sekolah minggu. Tidak ada pesantren, tidak ada perguruan tinggi agama, tidak ada acara-acara di TV, dan seterusnya seperti itu. Tetapi orang kadang-kadang secara apa ya, secara keliru memahami kesan seperti itu bahwa tanpa agama pun orang bisa menjadi maju dan seterusnya, bisa menjadi baik dan seterusnya. Karena ada ilmu pengetahuan yang bisa digunakan untuk menampung di sana tidak ada agama dan sebagainya. Oleh karena itu ada dua pilihan seperti itu. Pilihan yang pertama tadi itu menjadikan agama dengan skala risikonya. Kalau ada banyak agama seperti di saya singgung, bisa terjadi konflik dan sebagainya. Indonesia adalah negara yang sangat matimuk dalam berbagai bidang. Terdiri dari lebih dari 450 etnis suku menggunakan lebih dari 700 bahasa dan itu terpisah-pisah. Terpisah-pisah. ada pulau-pulau besar kemudian kecil. Kemudian punya tradisi, punya biaya seni yang berbeda. Yang relevan untuk kita diskusikan di sini adalah di Indonesia ini terdapat banyak agama. Karena agama dipandang sebagai modal pembangunan sehingga agama-agama diminta ikut terlibat di dalam pembangunan bangsa ini. Ada enam agama sekarang ini. Agama yang dinyatakan resmi dan diakui sah oleh pemerintah. Yang pertama agama Hindu, kemudian Buddha, Islam, Katolik, Protestan, dan yang terakhir itu Pahuyuk. Nah semua agama ini tumbuh syukur berkembang di Indonesia dengan aman dengan damai dan satu sama lain saling menghargai. Memang pada kali-kali tertentu ada gesekan-gesekan. Tetapi dalam perjalanan sejarahnya karena bangsa Indonesia ini juga bangsa yang terbiasa dengan kemajimukannya maka mereka agama-agama ini bisa hidup para pembangunan. Karena itu Indonesia disebut sebagai The Meeting Place of World Religion. Tempat bertemunya agama-agama besar dunia. Tidak ada negara manapun kata di Konjui yang bekas juta besar Singapura dulu di sini. Dia mengatakan tidak ada satupun negara yang kaya Indonesia yang di situ agama-agama bertemu dan seterusnya. Tetapi sekali lagi dengan agama-agama seperti ini tetap akan terjadi konflik-konflik akan terjadi konflik dan itu sudah dirasakan oleh bangsa Indonesia. Dalam salah satu buku yang saya tulis saat penelitian saya ada agama dan konflik sosial saya mengambil mengambil pengalaman kita di tahun 66 sampai 83 sebagai kondisi dan suasana konflik yang sangat eksplosif waktu itu antara agama Kristen dengan Islam. Kalau dulu oleh karena itu ketika dulu sebelum itu ketika negara ini baru merdeka juga ada konflik tetapi dalam bentuk apa itu dalam bentuk persyukatan-persyukatan tentang Pancasila dan sebagainya. Dan ketika umat Islam menyadari tentang keragaman itu para fonden fahd kita yang Islam lantas tidak memaksakan kehendaknya untuk menjadikan Islam sebagai konstitusinya. karena itu dipilih Pancasila. Menurut saya ini sungguh suatu langkah yang sangat bijaksana sekali. Yang itu semakin terasa kebutuhan kita ketika di hari-hari ini banyak terjadi konflik-konflik itu dan kita bisa kembali ke Pancasila. Nah, risikonya seperti itu. jadi kalau negara suatu negara atau komunitas itu heterogen saya rasa bahwa yang di visi itu lebih dari saya. Pasti akan banyak risiko yang harus dihadapi. Risiko tentang perbedaan-perbedaan. Tetapi kalau homogen homogen kalau homogen itu pasti aman relatif aman ketimbang yang heterogen Saudi Arabia itu aman karena agamanya Islam agama yang lain menjadi agama yang mungkin ke-2, ke-3 dan sebagainya di situ. Tetapi dengan begitu makanya yang namanya demokrasi dan demokratisasi tidak akan bisa berjalan di situ. Nah karena ada sikap-sikap seperti ini maka Indonesia itu sangat rentan sebenarnya. Belum lagi tentang apa apa kelompok kriminal bersenjata kemudian dulu ada konflik etnis Madura dengan Kalimantan itu kemudian ada konflik bukan konflik apa ada kerucuan sosial Ambon Puso dan seterusnya bahkan ada pementantian apa dukun-dukun sihir itu ya yang dianggap melakukan pembunuhan yang dibunuh oleh masyarakat yang melahnya mencapai 140 orang. nah ini ancaman-ancaman yang kita hadapi yang saat ini kita terima oleh karena itu diperlukan sikap moderat yang tidak radikal yang tidak menguntung permusuhan tidak akan menyebabkan kita pada pada sikap-sikap yang bertentangan kemudian terjadinya konflik kita nanti naik menjadi analis dan kemudian berpuncak pada teroris ada terorisme itu nah oleh karena itu harus ada sikap yang seperti itu siapa yang harus punya sikap seperti ini kita semua para pemeluk agama ini tidak hanya orang islam saja nah sekarang mari kita lihat di slide kita bisa ditampilkan itu yang moderasi ya nah ini ah moderasi beragama moderat itu berasal dari bahasa Arab yang akar yang sama yang identik dengan Tawasud Tawasud itu sikap tengah kemudian nanti yang bertentangan dengan ekstrim kanan maupun ekstrim kiri gitu sehingga dia berada di tengah-tengah ini sejalan dengan dengan Al-Quran kalau kita yang yang penganut agama Islam Muslim Islam itu disebut sebagai binan kuasator agama yang tengah sikap sikap seperti ini tentu sikap tengah itu karena kita berada di di wilayah yang itu tadi yang beragam itu tadi ketika berada di tempat yang berat kita kita tidak memihak yang liberal dan tidak memihak yang yang ekstrim ekstrim kanan maupun ekstrim kiri tetapi kita berada di tengah berada di tengah untuk menjembatani perbedaan perbedaan mempertemukan mencari persamaan persamaan dan mempertemukan berbagai perbedaan sehingga bisa dipertemukan dalam satu kondisi yang aman damai dan seterusnya yang kedua sikap yang harus kita miliki itu apa musawah musawah itu apa kesejajaran menerima manusia ini umat manusia ini sejajar tidak ada yang berbeda satu sama lain di dalam ajaran manapun juga terkhususnya islam tidak ada dikatakan la fadlali arobiyin ala ahyaminin illa bitakwa tidak ada kelebihan satu satu umat satu orang dengan orang yang lainnya kecuali dalam masalah takwa oleh karena itu tidak diperbolehkan di dalam agama agama beragaman yang moderat itu mendorong untuk memperlakukan umat manusia itu sama dalam arti jika dia punya kekurangan kita pun punya kekurangan jika dia mempunyai kelebihan kita pun punya kelebihan oleh karena itu umat manusia diterima seperti itu tidak boleh ada rasialisme tidak boleh ada perbedaan perbedaan dalam pengertian apa itu peringkat-peringkat ini lebih mulia dan ini kurang mulia dan sebagainya nah karena itu maka jika diterima di moderasi beragama itu memperlakukan manusia seperti ini maka yang muncul adalah rasa hormat kemudian saling mengakui saling menerima dan sebagainya yang ketiga itu musawah jika musawah itu dalam bidang keilmuan itu tentu ada yang pengakuan terhadap keterbatasan kita masing-masing karena keterbatasan begitu maka kita bisa menerima saudara-saudara kita yang lainnya yang kemudian kita terima kita akui sehingga kita bisa memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya yang ketiga tentang tasamuh tasamuh itu toleransi toleransi itu bisa mengakui dan menerima kehadiran orang-orang yang berbeda dengan kita gitu kita bisa yang muslim bisa menerima kehadiran yang hindu yang buddha kemudian dan saudara-saudara kita pemeluatama yang lainnya terutama karena dengan begitu maka pemilik negeri ini pemilik nusantara ini bukan hanya orang islam sekalipun mayoritas pemiliknya adalah semuanya diperjuangkan bersama-sama karena itu ketika kita merdeka negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah milik kita bersama-sama yang harus kita pertahankan kita jaga bersama-sama karena semua kita nenek moyan kita para pendahulu kita sudah memberikan sumbangannya yang tak ternilai tanpa perbedaan-perbedaan agama semuanya telah menyumbangkan agama pertama yang datang ke Indonesia itu agama Hindu tapi sebelum agama Hindu datang ke Indonesia sudah ada agama-agama asli Indonesia agama asli Indonesia yang dalam perkembangannya kemudian disebut sebagai kepercayaan asli Indonesia agama asli Indonesia oleh Rahmat Sudabia misalnya nah yang pertama datang itu agama Hindu agama Hindu itu diperkirakan dari India kemudian masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan di Indonesia berkembang kerajaan-kerajaan Hindu kerajaan-kerajaan Hindu seperti Mataram Puno itu Hindu kemudian mengajarkan spiritualitas spiritualisme kemudian membangun candi-candi mengembangkan seni budaya yang terkait dengan agama yang sampai hari ini masih bisa kita saksikan sumbangan-sumbangan dan kontribusi para pendahulu kita yang berasal dari agama Hindu ketika kemerdekaan pun juga kita banyak yang berasal pejuang yang berasal dari agama Hindu kemudian agama Buddha juga datang dari mungkin dari China agama Buddha itu tetapi juga Nepal itu juga kemudian datang asalnya dari Nepal itu yang dari China nah agama Buddha ini sama dengan agama Hindu sebelumnya karena berdekatan bahkan sejak awal sudah tampak toleransinya sangat kelihatan toleransinya itu terlihat di misalnya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu suka pada candi-candi begitu sama keburu-buru kalau keburu-buru itu Buddha karena apa itu setupanya itu ya tapi nanti kalau keperambanan itu kelihatan sekali itu Tandi-Tandi Hindu nah oleh karena itu kelihatan sekali toleransinya memang sejak awal seperti itu kemudian yang ketiga agama yang berperan nanti Indonesia agama Islam tentu saja dan para penggaji mengatakan bahwa kontribusi yang diberikan oleh agama Islam itu dalam hal apa nasionalisme ngembangan nasionalisme sekalipun itu tidak berarti bahwa yang lain juga tidak tetapi banyak sekali yang yang berjuang pada masa kemerdekaan sehingga dikatakan gerakan-gerakan yang ada lagi itu sebagian besar adalah dilakukan oleh kaum muslimin sampai sekarang sampai sekarang kemudian Islam Indonesia mengembangkan diri menjadi berbagai institusi seperti yang tadi saya katakan kemudian agama katolik dan kristen yang itu dibawa dulu oleh Belanda Portugis dan sebagainya yang dulu mereka-mereka ini Portugis Belanda itu merupakan kaum kolonial tetapi ketika mereka ke Indonesia mereka juga membawa kemajuan-kemajuan memperkenalkan tentang modernis modernitas dan modernisme sekolah-sekolah modern itu diperkenalkan oleh kaum menjaga kalau Islam kalau dari kaum muslimin itu kalau yang ini sekolah-sekolah yang menggunakan sistem sistem klasikal kurikulum dan sebagainya nah itu yang dibawa oleh karena itu kita harus menyadari bahwa semua kita ini dalam perbedaan-perbedaan seperti ini kita adalah pemilik bersama karena ini tidak boleh ada klaim-klaim banyak saya kelompok saya yang memiliki yang lain tidak betapapun minoritasnya kita sama-sama memiliki itu nah dengan begitu maka kita harus bersikap toleran tasamuh berlapang dada menerima kehadiran saudara-saudara kita tetapi belakangan ini agak rumit ini toleransi kalau misalnya kalau misalnya saya bertanya ada orang agan agan suku pakai apa itu tewa pengeras suara yang gandeng gitu terus ada yang bilang tidak etis dan tidak baik mengganggu orang yang sedang tidur orang yang agan dengan pengeras suara sebenarnya siapa yang harus toleran disini orang yang adhan itu toleran sehingga tidak usah tidak usah pakai suara pengeras suara yang fungsi adhan sebagai menyampai tanda bahwa sholat masuk sudah akan sangat berkurangannya di wilayah kecil gitu saya enggak tahu ini yang harus toleransi apa toleransi dari tidur gitu terganggu tidur kemudian harus diberi toleransi supaya tidurnya tidak terganggu atau seperti apa gitu atau seperti ini ini yang kecil-kecil ini toleransi itu yang lebih besar ketanya ketika Sidney John Sidney John yang ahli terorisme itu menyinggung masalah demokrasi di Indonesia dia mengatakan kita semuanya harus menerima aspirasi aspirasi dari manapun kita datang termasuk dari kelompok-kelompok aliran-aliran jalur kelas itu kata Sidney John harus diterima itu bagian dari dari demokrasi gitu gitu ya gitu mereka kekerasan sepanjang itu tetap dalam koridor konstitusional konstitusi ya kita tidak menjadi masalah kita terima tetapi kan tidak bisa begitu mana yang lebih itu yang yang harus bertoleransi harus memberi toleran ketika salah satu organisasi yang sekarang sudah tidak ada tapi kasus ini bisa kita diskusikan menyelenggarakan apa itu bukan demo apa apa besar gitu di lapangan misalnya di tasik sana kemudian dibubarkan gitu sekarang pertanyaan saya siapa yang lebih toleran dan siapa yang tidak toleran siapa yang radikal dan siapa yang tidak radikal nah kadang-kadang sampai seperti ini nah oleh karena itu dengan seluruh apa yang kita miliki dimiliki bangsa Indonesia ini maka perjalanan kita sampai hari ini tidak sudah tiba kemudian tiba-tiba belakangan ini kita dikagetkan lagi dengan apa itu bom di Makassar ya bom di Makassar kemudian perempuan membak di Mapolda Jakarta Mapolda Jakarta dari mana sebetulnya munculnya terorisme seperti ini kalau ini dianggap terorisme dari mana tersebut awalnya mungkin dari radikalisme paham-paham yang radikal ini gitu yang radikal dalam pengertian tidak bisa menerima keberadaan orang lain sesuatu sesuatu kelompok yang tidak radikal jika dia kelompok itu atau orang-orang orang-orang itu memperjuangkan aspirasinya dengan dengan kekerasan dengan kekerasan itu radikal itu saja dari mana itu didapatnya saya mau ikut tesisnya Najib Burhani Najib Burhani yang nulis tesis di Leiden kalau gak salah dia nulis tesis judulnya itu Muhammadiyah Jawa Muhammadiyah Jawa dia mengatakan dari dulu Muhammadiyah itu sangat gitu sekali sangat meragai nilai-nilai Nusantara karena apa? karena nama-nama orang-orangnya saja itu nama-nama Jawa dia Jawa Jawa Cahlan itu orang keraton karena itu gak mungkin tidak gak mungkin memusuhi tradisi-tradisi Jawa misalnya kemudian kalau sekarang muncul apa itu sebut saja ada sikap keras dan sebagainya itu karena ada pengaruh-pengaruh luar saya mohon maaf kalau harus menyebutkan tesis itu saya tesis itu bukan saya sendiri Najib Burhani mengatakan Muhammadiyah itu kelihatan keras ketika yang jadi pemimpin itu orang pesisiran Jawa Timur seperti Muhammad itu Muhammad itu kan orang pesisir kalau orang pesisir agak kalau kalau dia itu santri urusannya halal-halang halal-halang itu normatif legalistik gitu karena kayak hitam putih pandangan yang hitam putih begini agak sulit menerima orang lain bahkan kadang-kadang buat kotak-kotak begitu penolakannya terhadap dia itu menganggap apa itu Islam itu memiliki apa cukup diri bersuficiency gitu cukup diri jadi gak perlu Pancasila gak perlu apa gitu jadi apapun yang Anda inginkan sudah ada dalam ada dalam Al-Quran dan dalam Sunnah sehingga gak perlu itu nah bahkan apa yang datang dari luar itu dianggap sebagai bid'ah kan dianggap sebagai bid'ah 10 bid'ah 10 do'lalah 10 do'lalah binar gitu nah seperti ini sudah mulai kelihatan sekali bahkan pada tingkat-tingkat rendah sekali itu kelihatan penolakan-penolakan seperti ini yang nantinya menimbulkan apa itu sebut saja lah anarchisme radikalisme bahkan terorisme karena menentang ini kemudian memperjuangkan aspirasinya dengan keperasaan itu penolakannya terhadap nilai-nilai dari luar itu bahkan pada tingkat-tingkat yang sangat artifisial gitu mereka tidak tidak mau menggunakan istilah sembahyang tetapi sholat jangan menggunakan istilah kuasa karena istilah kuasa itu bukan dari islam tetapi gunakanlah sawung gitu ya gitu jangan menggunakan saudara-saudara panggilan itu tetapi harus menggunakan ahli dan uhti gitu kalau pada ibu dan ibu jangan gunakan umi dan abis nah pada tingkat itu nanti dibelah menjadi dua begitu gitu yang normatif ini dibelah menjadi dua nanti ada Allah meruq tauhud gitu ya ini Allah kemudian ini islam atau jahiliyah terus seperti itu hizbullah hizbushaita gitu sampai seperti itu nah ini ada yang menyebarkannya gitu nah ini masuk ke Indonesia pandangan-pandangan seperti ini tetapi saya yakin ini bukan asli Indonesia karena orang Indonesia dari awal sudah terbiasa dengan keragaman terbiasa dengan kultur yang berbeda terbiasa dengan toleransi dan ketika itu masuk kemudian mereka menjadi apa itu menjadi ortodok loh gitu menjadi konservatif kata Martin jadi konservatis ada buku bagus itu tentu konservatif tidak hasil penentu Martin Burundsen dan kawan-kawan yang disitu organisasi seperti Muhammadiyah NO ini sudah terpapar oleh konservatif gitu tetapi bukan asli dari pandangan mereka nah ketika itu dimiliki oleh seseorang maka penolakannya terhadap nilai-nilai dari luar jadi Pancasila ditolak dan seterusnya sehingga jadilah ini radikalisme dan kemudian jika kemudian ini diperjuangkan dengan kerasan maka jadilah dia terorisme dan kalau dulu terorisme itu apa ya agak 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 keren gitu loh ada Nurdjian Empal gitu ya nampaknya pengguna gitu nampak pengguna naga siapa dokter dokter Azari ya dokter Azari gitu yang itu betul-betul sepertinya ini perkembangan sekarang kok saya agak heran ini terorismenya apa itu kacangan gitu recehan gitu luarang suami istri kemudian melakukan buah bunuh diri gitu ya di Makassar kemudian kemarin itu nembak-nembak gitu kok saya pikir kok recehan banget ini gitu nah kenapa begitu saya bukan menganggap remeh terorismenya enggak tetapi ada perbedaan dulu dan sekarang jadi kalau dulu seperti itu ada jalurnya ke Afganistan kemudian ke timur tengah Al-Qaeda dan sebagainya itu nampaknya sudah sepi ini ini kayaknya di dalam sendiri karena itu mengatasi terorisme dan radikalisme itu saya jadi ingat Pak Zuldin itu ketika ujian dia kan Ahmadiyah ya Pak ya tentang Ahmadiyah kemudian pelarangan Ahmadiyah lalu saya bilang waktu itu kalau ujian saya masih ingat betul Pak Zuldin saya bilang gitu mengatasi konflik-konflik itu dengan litigasi itu kurang banyak artinya saya bilang gitu melarang-larang seperti itu organisasinya dibubarkan itu enggak bisa kurang efektif gitu tetap ketika dibubarkan kan apa ide-idenya itu tetap saja berkah tetap hidup oleh karena itu harus ada kata Pak Zuldin agama mitigasi ya Pak agama mitigasi dalam bentuk penadaran pencerahan kepada masyarakat dialog-dialog dan sebagainya tidak gunanya kalau kalau hanya sekedar litigasi menggunakan kekuatan hukum bubarkan Sia bubarkan Ahmadiyya bubarkan FPE gitu karena FPE juga bilang begitu forum apa yang aslinya itu forum umat islam ya bubarkan gitu besok ada forum ukuwah islam bubarkan seperti itu mereka sendiri mengatakan sekedar litigasi litigasi ya seperti itu Pak Zuldin litigasi oleh karena itu harus ada mitigasinya bisa mitigasi mitigasi itu pencerahan pembinaan di masyarakat pengenalan paham-pahan pengamalan modera agak beragam moderasi beragama seperti yang kita ini oleh karena itu moderasi beragama ini inginnya kami ini inginnya supaya cepat gitu ini nanti masuk kurikulum gitu lalu para dosen itu mengajarkan entah lewat mata kuliah yang mana boleh saja satu mata kuliah boleh saja dimasukkan di mata kuliah tertentu sehingga dengan cepat moderasi beragama ini berkembang di kalangan mahasiswa yang kemudian nanti ketika mereka lulus sudah berkembang kemudian kami sudah memulai bekerja sama dengan berbagai instansi misalnya dengan polka kemudian nanti kalau mudah-mudahan apa ini covid ini sudah segera meredah gitu sehingga semuanya menjadi baik sehingga apa ini aktivitas kita juga semakin tinggi kemudian bagian yang lain lagi seperti sekarang kita berdiskusi seperti ini saya rasa ini suatu upaya kita untuk memahami moderasi beragama ini yang nanti kita kembangkan di masyarakat hal lain yang ingin saya kemukakan sore ini adalah bahwa dibutuhkan juga kesadaran tentang perbedaan-perbedaan baik agama maupun budaya lalu mendialogkannya gitu ada dialog-dialog tetapi kadang-kadang ketika kita mengajak berdialog mereka lari itu sulitnya juga tetapi kita jangan butuh berhenti untuk berdialog-dialog gitu mengajakkan dialog-dialog gitu dan yang terpenting dialog antar budaya itu penting sekali dialog antar budaya itu supaya tidak akan terjadi kasus seperti Charlie Hebdo gitu loh Charlie Hebdo kemudian persis penakron ya kalau ada kesenjahan budaya kan seperti itu kalau di barat membuat komik apapun itu sah-sah saja saya rasa bagi orang barat ya karena itu merupakan bagian dari liberalisasi mereka demokratisasi mereka yang terus mereka gerakan tetapi di Islam kan tidak seperti itu gitu karena itu harus ada dialog budaya jangan sampai terjadi seperti itu lagi coba aja kan kita ini ketika komik yang dibuat oleh Charlie Hebdo itu mau dibiskusikan di kelas oleh seorang guru dengan muridnya tiba-tiba gurunya dipancung gitu ya nah ini kan gimana gitu ya itu kan dari senjahan budaya kita gak bisa menyalahkan begitu saja orang yang ini gitu oleh karena itu maka orang orang yang berbudaya seperti seperti Presiden Makong itu harus memahami dan memaklumi budaya kita budaya orang-orang Islam yang kadang-kadang apa ya tampang singgung dan seterusnya gitu nah oleh karena itu ada dialog budaya jangan sampai terjadi lagi konflik antara dayak dengan madura dan ada penolakan-penolakan gitu yang di Indonesia yang seperti ini sepertinya gak terlalu gitu ya terlalu gak terlalu menondol gitu gak terlalu menondol oleh karena itu dialog-dialog menjadi penting kemudian dialog budaya pendekatan budaya kita semakin dan sebagainya kemudian acara-acara seperti ini Alhamdulillah kita bisa pergi kemudian nanti kita semakin luaskan jangkauannya di tengah masyarakat akan semakin saya rasa sebagai diskusi kita sore hari ini itu dulu nanti kita kembangkan saudara-saudara sekalian cuman nanti kalau ada pertanyaan saya minta jangan terlalu sulit oke terima kasih sekali Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi